Semoga sehat-sehat selalu ya, balik lagi ke Kapten Tsubasa Ace dan disini gua bakal nyobain formasi Masao yang sekiranya sudah dioptimalisasi oleh Randi ya Anjir optimalisasi ya bahasanya ya Jadi kita bakal review tim Rachikane Randi untuk Tachibana ya Karena kemarin beberapa kali Shinji sama Tachibana oke ya gitu ya, oke aja gitu ya Sekarang kita bakal cobain si duo Tachibana main terbang-terbangan guys Nah informasinya kayak gimana gitu kan, kita bakal lihat formasi Randi ya Dan ini dia, jadi kalau kalian lihat ya, Kazuo nya itu nggak dinaikin sama Randi Tapi Masao nya yang dinaikin, jadi emang Masao nya ini sebagai shooter utamanya Kenapa? Karena ada beberapa faktor guys, pertama ya mungkin kalau misalnya dinaikin sekarang belum terlalu meta banget ya Yang kedua, ini jadi ada di bagian skill nya guys, yang bagian di, misalkan salah satunya di Cyclone Rush ya Jadi shot on sight confrontation benefit from 120% jump, 105% of the speed ya, shot on sight nya ya Tapi disini kalau misalkan Supreme Cyclone, kalau ditambahin ada benefit, 80% of Kazuo Tachibana, shot on sight bonus Jadi kalau di shot on sight, kalau misalkan si Masao nendang dari dalam kota, ada tambahan 80% ya 80% ya, power Supreme Cyclone power additionally, berarti ada tambahan 80% ke power nya ya Itu berkat Kazuo Tachibana guys Jadi Kazuo ini sebenarnya lebih ke totem nya si Randi ya, jadi nggak yang dipakai banget ya Jadi core nya itu justru di Masao guys Nah, tactic plan nya apa gitu ya Jadi tactic plan nya ini guys ya, kita spill Jadi ini shot on sight nya yang di perbesar ya, short pass nya juga Habis itu speed nya 433 Habis itu aerial advantage Ini jump nya digedein ya, jadi memang biar OP gitu loh buat terbang-terbangan ya Shot on sight nya juga ada, tackle nya ada, long pass nya juga ada Terus baru yang disini, speed, shot, shot on sight sama tenacity Jadi, kalau misalkan kalian lihat di atribut nya ya Ini yang paling gede kalian lihat disini jump nya gede ya, 1443 Dan shot on sight nya 1904, nggak terlalu gede banget ya Cuman udah lumayan banget guys untuk terbang-terbangan ya Karena ada 80% tambahan dari Kazuo Tachibana guys Jadi kayaknya bakal OP sih ya untuk terbang ya Nah, terus abis itu kita lihat lagi di square dribble Nih kayaknya ini dribble nya Ada long pass juga ya Jadi si Kazuo juga bisa lakuin long pass deh kalau nggak salah App long pass ya Nah ini, ada app long pass nya Jadi kemungkinan sih bakal formasinya itu ada di Kazukira ya Nah, untuk yang pertama itu basic strateginya wing crossing Jadi dari misugi crossing ya Abis itu ada di central midfield Ada central misi pressing attack ya Terus abis itu ada cut inside and shot Itu dari LW nya Terus abis itu defense strategy, formation focus, left back nya itu long pass attack Oke, formasi 433 yang menarik sih ini ya Oke, kita lihat disini berarti Urabe yang bakal jadi passing nya juga ya nanti ya Nah, disini Misugi nya sih guys yang bener-bener gila banget ya Kalian lihat disini shot nya 2548 Ini sadis banget sih guys, sumpah Terus dribble nya juga udah oke ya Jadi ini shot nya sih sama ball protection nya gede banget cuy Ini mantep banget sih ya untuk kartunya Misugi ya Ball protection, shot Terus abis itu shot nya 1280, shooting machine ya Ada shot on side Ini bagus banget kartunya nih Teknik shot long pass light tackle Oke Jadi kita bakal lihat gameplay nya aja ya Disini udah ada maestro di tengah Ada Kalt sama Sawada yang siap ngoper ya Dan kita lihat apakah Kazuo bakal jadi beban dengan totem seperti ini ya Ini gue penasaran sih, Randi tuh kenapa gak naikin Genzo ya Padahal dia punya Genzo loh guys, gue juga gak paham kenapa dia gak naikin Genzo ya Mungkin di metanya Randi menurut Randi masih bagusan Ken ya Oke, katanya challenge nya itu bikin 4 kali ya Oh sorry Nah kita cobain ini aja lah Uh versus Ken Nah ini striker nya nih ya Shinji sama Taipei Kisugi ya Ini lagi meta Meta oper operan ya Shinji Kisugi dan goal biasanya Jadi kita bakal cobain disini formasinya mode auto ya Mungkin kita bakal nyobain 3 percobaan aja ya Biar tau gitu loh Formasinya ini efektif apa enggak 433 Kalau kemarin sih lumayan ya Formasi 4 442 ya itu lumayan pakai Shinji di depan Cuman Mau main terbang terbangan si Randi disini ya Posisinya guys ya di modul 2 ini ya Jadi gue pengen lihat juga sih seberapa efektif si Sawada ini di posisi depan dan posisi lompat ya Oke Ini dia Kita lihat Formasinya Randi dengan mode auto Control mode Tactical mode Taki si Sawada Oper ke Kalks Oper ke Kalks Oper ke depan Oke Langsung ya Tanpa kompromi Eh Dribblenya pokok begitu Misugi Oh Oke Lah Wah Rebound Waduh Tapi shotnya Eh apa Bolanya keluar ya Oke Ada Kals disini Oke Ternyata dioper ke Matsuyama Oke Sano again Oh Masao mengprovide Masu Utachibana ya Wow Kombo Taki Eh Kombo Sano ya Sano sama Masu Utachibana cuy Ngeri juga nih Ternyata lowball Padahal lowball ya Bolanya ya Cuma jadi kayak highball gitu loh Guys Oke Oper ke Urabe Harusnya lompas dia Oh enggak Hah Dia rebut sama Kojirohi juga Oke Wah Ini Kombo toxic nih Kombo toxic guys Waduh Gak ada yang nahan bolanya cuy Dan goal Dan goal Wtf Goalnya gampang banget Tapi pake Kisugi Anjir Kisugi loh itu guys SR loh Harus di nerf gak sih Oke Misugi Dari tadi Dribblenya kayak gitu Mulu ya Misuginya ya Apa ini Jangan emang gak efektif Oke Belom 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 Harusnya jangan dioper begitu Dulu dong Wah Lawannya Takasugi Apakah bisa menang Wow Itu Takasugi loh Menang guys Gokil coy Ini Takasugi loh guys Nice Kulch berhasil diambil Takeshi sawada Oper kurabe Oper kurabe Oper rabe ke tengah Oke Nah gitu dong Dribble dong Oke Oh langsung ke Misugi Oh tapi ada Kulch yang motong ya Kulch sana ya Diambil saja lagi Oke Dioper ke Matsuyama Sepertinya akan mengoper ke Sano ya Hmm Gapain mengoper ke belakang Sikat Wih Kulch Waduh Apakah ini ada kejadian go lagi guys Wah Itu dia Kal Choi Save the day Kal save the day again Oke Urabe Oke Misugi Oke Buy one Wah Bahaya sekali Informasi 433 ini gue lebih suka sih guys Daripada kemaren ya Informasi kemaren jelek banget cuy Ini lebih efektif sih menurut gue ya Cuman Ini belum membuktikan apa-apa Karena kita belum ketemu Genzo Oke Di game pertama gue bilang Formasi 433 sukses ya Walaupun tadi beberapa kali Misugi Dribble tapi Dribblenya kecepetan ya Jadinya diambil Urabe terus guys Tapi di akhir Misugi membuktikan ya Enggak gagal lagi ya Oke nice Nice banget Oke 370 Kita cobain lagi Yang ada Genzo nya dong Nah ini Nah ini jangan Ini Ini To be honest Timnya bagus banget guys Ini timnya bagus banget ya Gue bisa bilang ini tim auto intercept ya Ada Kazumasa Ada Misugi sama Takeshi Sawada ya Di tengah gitu guys semua Gila Ya udah Kalau Randy bisa menang tim ini dengan auto Menurut gue keren banget sih ya Kalau menang dengan tim manual sih Masih dikatakan ya Oke-oke aja gitu ya Cuman kalau auto bisa menangin pertandingan itu Menurut gue keren gitu loh Nah oke Kita lihat formasi 433 lagi Kalau misal sekali lagi mungkin Kita baru ada pembuktian ya Ngoper ke belakang dulu pasti Nah Urabe abis itu ngoper ke Misugi Nah kan Oke Misugi Kamu Udah dapet bola Tapi kamu membiarkannya Aduh Loh-loh-loh-loh-loh-loh Enggak bahaya kah Wah Wah Takasuginya menang cuy Berhasil ngambil Oh udah Enggambil Shinji Sanada ya Is gila Takasuginya Randy cuy Jamnya kayaknya gede deh tuh Gak mungkin kecepat Waduh Ini beneran deril totem anjir Wah bahaya ini Wah anjir Ini apa co Nah Nice Calds Guys Caldsnya gila sih guys Di posisi DM gitu ya Berapa kali nyelametin Randy loh Nah ini kalo buy one kayak gini harusnya sih bisa menang sih Nah Enak kan mainnya Nah Nah Oke takasugin Oke Tribone Kelar guys Ini sih lebih ngeri sih teamnya ya Ini sih lebih ngeri sih teamnya ya Mantap Ini kenapa diselebrasi sendiri ya Padahal ada Kazuo loh yang bantuin Tidak boleh gitu Tidak boleh gitu ma Aduh gak dapet Oke Misugi Nice banget Sawada kita guys Apakah operan lambung jauh atau ke tengah Oke Nice banget operannya Langsung ke Misugi Nah kita lihat Misugi Bahaya sih Ini formasinya bagus banget cuy Oke Ribone Dan kelar Aduh lu ngapain sih Misugi Tachibana aja coo Aduh Misugi kita guys yang ngambil Udah bener Tachibana aja ya Sikat 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 Gimana coo Wah bahaya Oh nice Itu dia Oke Mainnya bagus sekali Mainnya bagus sekali Mainnya bagus sekali Beberapa kali masih belum bisa diambil Oh perang ke depan Misugi ditunjuk Wah Misugi berhasil lewatin Lewat Harus dikelar ya Hmm Menarik ya Teamnya bagus ini guys 433 ini Seems efektif ya Bye bye 442 gak sih Halo 433 guys Meta Shinji Sanada tuh udah boring banget ya Randi sih udah terlalu bosen cuy mainnya gitu Oke ini Gak bisa dihentiin ya Masih Uh Tapi kalian lihat guys Kalsnya ya Berusaha motong bolanya loh Menurut gua gila sih Gua bisa bilang Disini yang jadi sorotan Justru malah si Kalsnya ya Beberapa kali nyelamatin gawang loh Menurut gua MVP nya Kals tadi ya Oke Belom puas guys Genzo gak nih Ah cocok Genzo sama Jito Takasugi ya Dan dia di strikernya Misaki Oke Kita coba lawan ini Jujur 433 lebih enjoy dilihat Dan lebih Apa ya operan dari Urabe ke Misugi Menurut gua tuh udah Keren banget sih long pass attack nya ya Jadi menurut gua Kalo misalnya Misugi udah berhasil ngelewatin Satu defender yang di pojok Dan dia nge-shot itu Menurut gua udah serem banget sih Udah gitu Reborn nya itu Menghasilkan shot SOS Untuk si Masao ya Shot on side nya ya Gila 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 Trigger yang sangat baik sih ya Oke ini sekali lagi kita cobain Guys Kayaknya Sawada Nah oper ke Urabe Urabe bakal oper ke Misugi Cuman ini bahaya nih Nah Kalo yang disini gua liat Eh Oke Oke Gak ada yang bisa ngantiin cuy Oke Ribbon Wah Gila Anjir Takasuki kalah cuy Wah Gila Takasuki kalah cuy Ini keren banget sih formasinya Kalo Randi nonton To be honest ini formasi Terbaiknya Tachibana sih Daripada kemarin ya Beberapa kali sih Di sana ada Bolanya Wah Ini dia Gokilnya si Kals ya Ini guys Nah Gila Serem sih ini yuk Formasinya Oh Kalsi Nah Bagus sekali mainnya Oke Kurabe Oke Oper ke Matsuyama Ada tambahan kah Nah Uh Opernya ke Sano Wah Sano Ngecewakan anjir Oper ke depan Oh Sawada Hmm Bahaya Berbahaya Oper ke depan Oke ternyata engga Misugi nih harusnya disini ya Formasinya bagus banget sih guys Aduh Tapi Misugi disini belum siap ya Kalo posisinya Defender udah Nungguin ya Emang susah sih kalo Ngarit belakang gitu ya Lebih untung Wah Gila kalsi Disini gue malah mau highlight Kalsnya dari tadi beberapa kali Jadi penyelamat gawang ya Nah kan Jadi mubazir bola musuh Menurut gue Kals MVP nya Kals the real MVP Menurut gue Gila interceptnya Terlalu gokil cuy Oke kals Oke Matsuyama Kita dapet Passing tambahan kah Oke 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 Wah Sano yang ditunjuk Kejauhan abang gue Kals lu emang MVP Cuman bukan berarti lu senak jindat cok Nah Bagus sekali mainnya Mana Sawada Eh Tachibana Bolanya bukan bola tinggi Masalahnya ya Apa jangan-jangan lebih bagus pake Taki ya Oke Belom puas gue guys Kita sekali lagi lah Sekali lagi Sekali lagi Orang masih auto Abis itu udah Ini Siapa keepernya? Gensu gak? Aduh Keepernya bukan Gensu guys Cuman lawannya Soda ya Oke Ini lumayan guys Misugi sama Soda Dari tadi beberapa kali Jadi rivalitas Yang Tersorot ya Karena beberapa kali Urabe Nge-offer ke Misugi Back kanan itu berhasil Mengelawan si Misugi ya Back kanan musuh ya Jadi Gue pengen cobain lagi Misugi ketemu lagi Soda Apakah Posisi lagi Menerima Bola dari Si Urabe itu Bener-bener Membahayakan banget ya Karena Beberapa kali gagal mulu sih Ini Kombo Shinji Sanada sama Tsubasa ya Mengerikan juga nih Kombinya Oke Urabe Oper Lompas Siap-siap Guys Counternya Si Counternya Oke Kalks Nice Sawada kita Guys Oke Nah ini Oper ke depan Si Aduh Direbut Moda Nah Eh Eh Direbut lagi Anjir Saling ngerebut gini Cok Wah Ini berbahaya nih Wah Itu dia sih Salah Wah gila Waduh Apakah ini goal guys Hai Kasih Nyelamatkan gawang Bola diambil Ayo dong Satu goal Divine Pertanian terakhir Namanya yangkan Kalau upper kebawah nih kalau tinggi. Nah, ini harusnya out sih. Eh, nggak out, Cok. Wah, ini berbahaya sekali. Oke, Kazumasa Oda. Ternyata... Dia ambil sawada. Is. Soda ini, Cok. Waduh. Apakah ini berhasil diambil cut lagi, guys? Moment cut lagi, Kak? Tuh, kan. Moment cut lagi, Cok. Cut gaming. Nah, Isisaki. Oke. Eh, si bodoh. Anjir. Wah, ini berbahaya. Ini harusnya goal, sih. Oke. Ini ada beberapa cat-catnya juga, ya. Seperti yang gue duga, guys. Nih, ayo kita kasih kesempatan buatnya, ya. Nah, ini Urabe. Apakah kejadiannya kayak tadi lagi? Wah, itu dia. Menurut gue ini harus ada perbaikan, sih, ya. Formasinya Randi, ya. Nah, kan. Kalau Sano yang nge-oper, ya. Itu bolanya jadi bola lowball, guys. Mungkin kita beberapa kali tadi hoki, sih, ya. Kayaknya Sano harus diganti, sih, ya. Oke, Masugi. Oke, gue mau lihat kekurangannya si Randi ini mungkin di bagian Sano-nya, ya. Sano ini memprovide bolanya tuh lowball, guys. Jadi, nggak bisa terbang-terbangan banget, ya. Menurut gue lebih better kayaknya pakai Taki, deh. Kayaknya, ya. Cuman mungkin nanti Randi bisa lihat, ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian untuk formasi 433? Langsung tulis di kolom komentar, oke? Thanks for watching and see you next, guys. Bye-bye.